Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap Gegara Sabu. Hal ini menambah persoalan keluarga Bakri semakin menjadi sorotan setelah kasus Lapindo yang beberapa waktu silam guncang Indonesia. Terhadap hal ini, Pegiat Ham Veronika Koman ikut angkat bicara menyentil. Lumpur Lapindo aja bisa ditangkis, jadi pemerintah yang bayar, apalagi cuma seonggok sabu, kata Veronika Koman, Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Banyak netizen memberikan tanggapan. At Revanherian 08, itu zaman SBY Cuk, beda sama sekarang. At Rian, kadang-kadang pinter lumen. At Vladimir Modi, yang ini gue setuju amalu. Untuk diketahui, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menjadi sorotan publik saat ini. Pasangan suami istri ini ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Terkait hal tersebut, soal lumpur Lapindo pun jadi sorotan publik, yang diketahui adalah anak usaha grup Bakri. Putra Abu Rizal Bakri, Ardi Bakri ditangkap oleh polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Ia ditangkap bersama istrinya, Nia Ramadhani. Saya membenarkan NR dan AB ditangkap sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakpus, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Namun, Yusri belum bersedia membeberkan lebih jauh mengenai kasus itu. Nanti siang setelah suhur, saya akan konferensi pres, terkait penangkapan Nia dan suaminya di Mapolres Jakarta Pusat Ujar Yusri. Kabar yang beredar, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu. Terkait hal ini, Yusri juga membenarkannya. Namun berapa banyak barang bukti yang disita polisi belum dapat Yusri beberkan. Ia menegaskan penjelasan lebih lengkap, akan disampaikan Polres Metro Jakpus, setelah memeriksa pasutri tersebut.